Terima kasih. Halo rekan-rekan, kembali lagi di Fathul Korin Channel. Daily Vlog kali ini masih bersama tim kantor hukum Suleyona SHN Partners. Rekan-rekan, agenda hari ini tim advokat kantor hukum Suleyona SHN Partners akan menghadiri undangan dari Bapak Yayan Rianto SHMH dalam acara ujian terbuka disertasi dalam bidang ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Ikuti terus ya perjalanan tim advokat kantor hukum Suleyona SHN Partners dalam menghadiri sidang terbuka promosi doktor. Sekalian kita lihat rekan-rekan bagaimana sih suasana sidang terbuka promosi doktor. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya. Oh iya rekan-rekan, tahu nggak sih apa itu sidang terbuka promosi doktor? Sidang terbuka promosi doktor merupakan bentuk dari seseorang yang telah berhasil menuntaskan studi program doktor yang sudah diteliti dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam tugas akhirnya rekan-rekan. Nah rekan-rekan, kebetulan hari ini tanggal 21 Desember 2020 salah satu advokat senior di kota Malang, Bapak Yayan Rianto SHMH telah berhasil menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Bapak Yayan Rianto sendiri adalah salah satu advokat senior yang ada di kota Malang yang sudah terjun di dunia advokat mulai tahun 1998 rekan-rekan. Hmm, bisa kebayangkan kemampuannya di dunia hukum. Selain itu, beliau juga pernah menjadi ketua DPC Peradi RBA atau Rumah Bersama Advokat di kota Malang dan sekarang beliau adalah ketua Dewan Pembina di LBH Prodeo Ismaya. Bapak Yayan Rianto berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Malpraktik Profesi Advokat di Indonesia di hadapan Sidang Akademik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya yang dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Madewar KSHM HUM selaku promotor rekan-rekan. Setelah memamparkan disertasinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji Bapak Yayan Rianto SHMH ditetapkan sebagai dokter ilmu hukum dengan predikat sangat memuaskan rekan-rekan. Selamat dan juga sukses ya Bapak Yayan Rianto SHMH. Eh salah rekan-rekan, sekarang bukan Bapak Yayan Rianto SHMH lagi yang benar adalah Bapak Dokter Yayan Rianto. Maaf ya Pak Dokter atas kesalahan sebut tadi. Jangan diperkarakan ya Pak. Sekali lagi, kami mewakili segenap tim advokat kantor hukum Suleyano SHM Partners mengucapkan selamat dan juga sukses atas ditetapkannya Bapak Yayan Rianto SHMH sebagai dokter ilmu hukum. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi dunia hukum kita. Oke rekan-rekan, demikian daily vlog kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!